Ya, pemirsa perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Perludem merilis partai yang calegnya tidak mau membuka data diri. Hasilnya, Partai Demokrat menempati urutan teratas dan golkar di peringkat paling bawah. Berikut kita lihat data selengkapnya. Ini sejumlah partai ternyata 99 persen dari calegnya ya tidak mau membuka data diri ya. Menutup diri begitu ya, nggak mau dikenal oleh publik begitu. Tadi sempat kita bermincang dengan Pak Jerry, tapi coba kita tanya ke Pak Ilham begitu. Apakah memang dalam tahapan memastikan bahwa data dari para caleg ini bisa atau tidak dibuka di publik itu pernah tidak bertanya kepada KIP misalnya, Komisi Informasi yang mungkin bisa memperbolehkan bahwa sebatas mana sebenarnya data seseorang itu apalagi caleg yang nanti akan menjabat jabatan publik itu bisa dibuka kepada publik itu sendiri, Pak Ilham? Ya, seperti kata Pak Jerry tadi, bahwa tidak ada, di undang-undang kita ini tidak ada pengecualian. Secara letter-laksanya kita bisa lihat bahwa di undang-undang keterbukaan informasi publik ini data pribadi itu termasuk data yang dikecualikan. Nah, koordinasi dengan KIP ini mungkin akan segera kita lakukan kalau memang penting untuk kemudian data ini dibuka misalnya saja. Karena prinsipnya adalah sekali lagi bahwa ini undang-undang gitu loh yang kemudian harus kita hormati juga gitu kan sebagai peraturan undang-undangan yang mengatur sebagian dari tahapan pemilu. Nah, bisa saja kemudian nanti kita tanyakan kepada KIP, tetapi sampai saat ini menurut saya undang-undang itu masih sangat clear menjelaskan soal bahwa data pribadi ini tidak bisa dipublikasikan. Pak Ilham, dari penelusuran KPU itu sebetulnya data diri yang bagaimana sih yang paling banyak ditutupi oleh dua ribuan caleg ini? Ya. Semua kan? Ya, jadi ada data formulir di BB2 ya. Formulir yang kemudian menjelaskan tentang data pribadi mereka. Misalnya saja alamat, alamat rumah, jumlah anak, nama istri atau nama suami, dan juga beberapa hal lainnya misalnya saja. Nah, ini memang kekewajaran mereka adalah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi ya, misalnya saja untuk bisnis-bisnis tertentu, untuk pembuatan-pembuatan kredit kartu dan sebagainya lah. Artinya memang disitu kan juga ada nomor handphonenya gitu loh. Nah, ini ada hal-hal yang menurut mereka tidak boleh diketahui oleh publik. Nah, alasan mereka apa? Tentu saja pasti beragam ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak mau kemudian diketahui nama istri dan anak-anaknya dan sebagainya lah. Nah, ini beragam sekali. Tetapi kalau kita lihat tadi data dari Perludem, itu ada satu partai dan dua partai, itu sampai 90% lebih. Nah, apakah kemudian ini adalah perintah dari partai politik atau tidak, kita tidak tahu. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Kalau iya, kemudian kenapa gitu kan? Nah, mungkin saja ada hal tertentu yang perlu kita tanyakan kepada partai politik tersebut. Oke, ke Pak Jerry nih ya. Tadi Pak Jerry mengatakan memang jangan beli kucing dalam karung, tapi seberapa relevan kah data diri yang personal ya, seperti dikesebut Pak Ilham tadi ya, misalnya nama anak-anak, nama istri itu menjadi penting bagi... Alamat mungkin. Ya, bagi pemilih untuk mengetahuinya. Ya, saya kira menurut saya penting ya, karena misalnya begini, untuk tempat tinggal caleg itu aja, menurut saya penting, apakah dia tinggal di Jakarta, atau dia tinggal di daerah di mana dapilnya, di daerahnya. Ini kan akan jadi pertimbangan pemilih juga. Misalnya orang kalau lama tinggal di Jakarta, bagaimana kita mungkin, ada orang yang berpikir ya, bisa jadi pemilih berpikir, bagaimana dia tahu persoalan kita di kampung. Daerah, di dapil itu. Untuk yang sederhana seperti itu aja, sudah punya korelasinya dengan apakah dia mau memilih orang atau tidak. Kemudian juga bisa jadi soal kekayaan, bisa jadi soal berapa istrinya, karena ada pemilih yang nggak suka orang poligami. Kan gitu, bisa jadi. Jadi itu bisa jadi pertimbangan pemilih juga ya? Karena berkaitan dengan orang, kalau saya nggak setuju poligami, saya mau dong orang yang saya pilih itu tidak poligami. Tapi kalau saya nggak tahu data dirinya, ya saya bisa pilih dia. Dan ketika saya tahu, saya salah dulu memilih orang ini. Tapi tadi yang Pak Jerry katakan, misalnya soal alamat, bagaimana kemudian orang itu mau memperjuangkan nasib rakyat daerah pemilihan tertentu, kalau dia tidak paham begitu. Ini sebenarnya, ini sederhana, sederhana kan. Ini adalah konteks bagaimana kita menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk daerah pemilihan itu. Ini kan orang kalau lama tinggal di Jakarta, di kota gitu ya, sensenya terhadap daerah mungkin juga ada, tapi kurang gitu ya. Hal-hal begini gitu. Nah, belum lagi soal berapa besar kekayaannya. Itu tentu penting gitu ya. Kemudian pendidikannya seperti apa. Jadi, hal-hal seperti ini kan sebenarnya biasa. Dan harus jadi referensi orang untuk memilih dia. Tidak hanya dia dari partai mana. Jadi, saya kira pengumuman data diri itu penting. Dan karena itu, meskipun dalam Undang-Undang Ketetepukan Informasi Publik, memang bilang langsung data diri. Itu informasi yang dikecualikan. Cuma kan begini ya, kita ingat Undang-Undang itu dibuat sebelum Undang-Undang Pemilu. Jadi, mungkin saja bayangan Undang-Undang itu terlalu umum gitu ya. Artinya berlaku untuk masyarakat secara umum, bukan pejabat publik seperti caleg. Ketika masuk ke pemilu, semestinya data diri itu sesuatu yang bisa dibuka. Artinya, kategori pemilu dengan soal-soal kemasyarakat lain itu, Konteks biasa itu harusnya dibedakan. Itu harus dibedakan. Jadi, mestinya orang kalau berani atau mau bersedia untuk menjadi caleg, memang salah satu persyaratan paling penting itu adalah dia, atau resiko paling penting, dia harus berani terbuka kepada masyarakat. Oke, baik. gitu kan, memang proses demokrasi seperti ini kan butuh keterbukaan. Iya, betul. Tapi kok calegnya sendiri yang mau masuk ke dalam sebuah mekanisme keterbukaan itu, nggak berani membuka diri. Sebenarnya sebuah... Bahaya rahasia-rahasiaan begitu. Tapi mungkin sebenarnya sebuah keuntungan kalau bisa dikenal begitu kan, orang-orangnya siapa, anaknya siapa. Ya, mestinya begitu. Makin dikenal orang ini, makin tinggi pendidikannya, mungkin orang akan makin suka dan memilih. Baik Pak Jari, kita harus jenah-jenah sejenah, misalnya usah jenah tetap bersama kamu.